Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya service daurasel oke teman teman kali ini saya akan membagikan tutorial cara bypass passcode dan sekaligus bypass id cloud di iphone 6 sampai iphone 8 kasus seperti ini bisa dari iphone 6 sampai iphone 8 ya teman teman dan kebetulan di tanganku ini ada iphone 6 plus yang kasusnya ini iphone di nonaktifkan ini bisa juga lupa passcode iphone di nonaktifkan ataupun iphone disable syarat untuk mau fixi wajib hp nya ada sinyal disini ya teman teman jadi untuk bypass sendiri ini menggunakan tool safety ya yaitu tool unlock tool seperti yang ada di layar pc saya teman 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 ya namun untuk posisi seperti ini jangan asal flash ya teman teman ya karena kalau udah di flash nanti jadi hello akan minta id cloud yang sebelumnya terkonek di hp ini oke langsung kita proses ya teman teman ya disini untuk ngecek saja kalau posisi seperti ini tidak bisa ya teman teman ya wajib dia masuk ke recovery mode dan kita cek dulu ya teman teman ya dan kita cek dulu ya teman teman ya untuk SN nya kalau fin my phone on itu jangan asal flash ya dia kalau di flash akan nyangkut nyangkut di id cloud ya teman teman ya oke langsung kita proses cek ya kita matikan iphone 6 nya kita posisi matikan dulu nah ini kita matikan posisi bener bener off kita tekan tombol home ya lalu kita colok usb sampai dia masuk ke recovery mode nah ini sudah masuk ke recovery mode dan di triutul nya sudah masuk recovery mode nah disitu iphone 6 plus ya teman teman ya bisa teman teman copy paste ya di triutul nah ini ya kita klik lalu kita cek di di situs if if recruit.com ya nah ini kita tinggal pastikan disini kemudian kita pencarian masih proses pencarian disitu nah bisa kita lihat disitu fin my phone on ya jadi jangan di flash ya teman teman ya jadi kalau nanti di flash akan jadi hello dia akan nyangkut di id cloud lalu untuk bypass nya sendiri harus premium ya kalau misalkan off disitu kita tinggal flash saja jadi passcode nya sama i cloud nya juga aman ya kalau posisi off oke langsung kita proses via unlock tool disini ya teman teman ya di posisi passcode ataupun iphone di non aktifkan ya jadi triutul disitu ya teman teman ya iphone 6 plus iphone 6 plus disini ya teman teman ya dan untuk cek ios nya sendiri bisa teman teman menggunakan unlock tool seperti ini kita buka kolom apple di unlock tool nya kita pilih understand ya kemudian kita pilih red os disitu ya nah red os disini teman teman kita klik akan muncul ios nya nah ini sudah muncul os version 12.2 dan kita download ya teman teman selanjutnya kita download sesuai yang ada di os di unlock tool nya disini kita download disini langsung di unlock tool nya nanti diarahkan ke chrome ya lalu kita klik file ram list iphone bot ram list nah ini sudah ada di teman teman ya nah ini iphone 6 g iphone 6 plus ada disini kita tinggal download ya kalau misalkan sudah terdownload bisa teman teman copy paste di kolom di folder c ya lalu pilih unlock tool kemudian pilih menu apple disini kemudian extract disini dan disini saya sudah extract tinggal kita eksekusi di unlock tool nya kita close dari recovery mode ya teman teman ya kita close hp nya akan otomatis menyala seperti ini kemudian kita masuk ke dfu mode caranya posisi nyala ataupun posisi seperti ini kita tekan volume up power sama home ya posisi hp tercolok usb nah ini layar mati kita hitung 3 detik 1,2,3 lepas power ya volume membawa sama home tetap ya sampai dia masuk ke dfu mode seperti ini nah ini sudah masuk dfu mode kita ke unlock tool nya nah ini unlock tool ya teman teman ya selanjutnya kita pilih pwn defu ya pwn defu kemudian kita pilih unlock tool unlock tool ya kita klik ini unlock tool bisa teman teman buka juga di device manager nya ya kita cek untuk usb nya maka sudah masuk nah ini masuk ya dfu mode dia akan naik ke atas nanti ya nah ini sudah naik ke atas kalau misalkan masih install driver kita bisa cabut colok usb ya teman teman ya nanti usb nya akan pindah ke bawah nah ini sudah pindah ke bawah kemudian kita pilih file ram list ya sesuai yang di download tadi di folder c ya teman teman ya ini di folder c ini iphone 6g sama iphone 6 plus kemudian kita pilih bot ram list jadi untuk teman teman yang masih kebingungan langsung bisa remote langsung ke service terasel nah ini sudah berjalan loader nya jihir ini teman teman ya berkursus nanti akan muncul tulisan di iphone nya ya teman teman ya nah ini sudah muncul kalau sudah sukses disini kita pilih backup passcode ya nah ini kita backup passcode kita klik ini sudah backup ya ini sudah terbackup ya teman teman ya nah ini untuk datanya nah ini dba ya kemudian kita factory reset kita factory reset disini hp nya akan wipe ya akan terires nah ini kita tunggu sampai hp nya masuk kita tunggu sampai terires sukses proses wiping ya teman teman ya kita tunggu sampai dia masuk ke menu dulu nah ini sudah hello ya teman teman ya kemudian kita lanjut lanjut ke unlock tone nya kita dfu lagi ya teman teman ya sinyal masih aman disitu ya sudah masih lte kita off kan lagi hp nya ataupun langsung ya langsung dfu mode kita tekan belum membawa home sama power sampai hp nya mati kalau sudah mati kita hitung tiga detik satu dua tiga lepas power kita tetap tekan sama power sampai dia masuk ke dfu mode nah ini sudah masuk ke dfu mode kemudian kita pilih pwm default lagi pilih unlock tool pilih u tool ya tadi teman teman ya ini masih berproses kita jabut colok ya seperti tadi nah ini kita pilih botram disk nah ini sudah ke bawah lagi ya teman teman tadi ke atas ke bawah lagi proses proses nah ini sending ram disk berproses ya teman teman ya kita tunggu sampai dia selesai ya botram disk nya oke nah ini sudah muncul di iphone nya kemudian kita pilih restore backup ya teman teman nah ini nah ini kita restore backup jadi id cloud nya sudah terbypass ini ya teman teman nah ini sudah restore backup data oke jadi dia tidak akan minta iphone kembali dan hp nya akan bisa dipakai seperti semula ya teman teman ya kita tunggu sampai hp nya masuk ke menu ya selanjutnya kita tinggal next next ya kita tunggu nah ini sudah halo langsung langsung kita pilih next saja ya teman teman ya nah ini kebanyakan teman teman katanya minta id cloud ya meskipun di restore backup namun namun harus dipahami dulu ya posisinya posisi iphone nya gimana lanjut ya lanjut atur nanti ya kita kasih kode dulu ya teman teman agar lebih mudah nanti masuk ke menu nya kita kasih 0 sebentar kita pilih lupa sandy atau id cloud ya teman teman tunggu sebentar ini harus konekan ke jaringan wifi terlebih dahulu ya teman teman ya sebentar nah ini ya teman teman ya kita cabut dulu untuk untuk sim card nya atur sebagai iphone baru kita lanjut saja lanjut saja kita atur nanti teman teman ya nanti atur nanti ya jangan bagikan kita tinggal like saja ya teman teman ya nah ini nah ini sudah oke mantap down ya teman teman ya kita coba cek untuk sinyalnya apakah masih aman oke masih aman ya teman teman ya coba kita cek pulsa jadi hp nya sudah kembali normal ya teman teman ya oke mantap ini sudah bisa ya teman teman ya mantap terima kasih semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe servis darah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih